Halo teman-teman, kembali lagi di channel youtubeku Kali ini kita akan makeover kamar ala-ala hotel Dan disini temanya minimalist bedroom Ini dia kurang lebih hasil jadinya Buat kalian yang penasaran, tonton terus sampai habis Ukuran total dari ruangan ini adalah 2,5 x 5 meter Tapi karena ada kamar mandi, jadi ruangan yang bisa kita pakai Sekitar 2,5 x 3,5 meter Ini adalah beforenya, jadi teman-teman jangan kaget Emang banyak banget imperfections dari kamar ini Tapi nanti akan kita ubah dan kita upgrade menjadi lebih baik Terus disini juga posisinya udah lumayan berantakan Karena udah mau mulai dekornya Dan juga kasurnya udah diangkat Jadi ini adalah mood board dengan tema minimalist Dan aku pakai 4 warna seperti biasa Yang pertama warna putih, ada warna abu-abu, ada warna hitam, dan ada warna hijau Warna hijau nya itu lebih dari tanaman-tanaman palsu nya Lanjut disini ada gambar yang paling besar Dan ini merupakan inspirasi utama dari makeover kali ini Dan disini aku mau pakai lampu tidur atau bedside lamp dari Ikea Dengan seri R-steed yang warnanya silver Karena aku udah mau banget yang ini Udah emang udah ngincar banget Terus lanjut di atas atau pengganti headboardnya Atau di atas headboardnya aku pengen tambahin aksesoris ambalan Dengan frame-frame gitu Terus lanjut disini Ada inspirasi untuk ngubah lemari yang tadinya hitam menjadi warna putih Lalu dibawahnya itu adalah list kegiatan apa aja yang akan aku lakuin Untuk makeover kali ini Dan disini juga ada inspirasi untuk nakas Jadi disini lebih ke stylingnya Itu ada kayak frame foto Ada tanaman palsu juga di atas nakasnya Terus lanjut di sebelahnya Ada tanaman-tanaman palsu Yang akan kita include ke makeover kali ini Supaya warnanya itu gak monotone gitu Lalu yang terakhir ini adalah inspirasi dari penempatan cermin Karena kita mau tempatin cermin full body di kamar ini Mari kita mulai Jadi disini pertama-tama aku copot-copotin dulu Disini ada kayak wallpaper gitu di tengahnya Terus juga aku copot-copotin beberapa barang Kayak gorden dan lain-lainnya yang masih menempel Sebelum dicat Jadi aku ratain dulu temboknya Karena ada beberapa yang kayak berjamur gitu Jadi perlu diratain dengan cara dikerik dan diketok-ketok Nah lalu ini beberapa jamur yang udah parah itu ditambahin semen Kalau yang biasa aja itu langsung diplamir gitu Oh iya untuk yang disemen itu juga Nanti diakhir dipakain pelamir lagi supaya halus Nah ini dia hasil jadinya sebelum dicat Kalau kalian punya permasalahan tembok yang sama kayak punya aku Aku saranin kalian kerok dulu temboknya Supaya nanti pas diaplikasiin catnya itu lebih halus dan tahan lama Tapi berhubung aku waktunya terbatas Jadi aku langsung aja Ini adalah tampilan dari lemari yang udah ada Nah kita mau ngubah lemari ini jadi warna putih Disini ayahku pakai cat kayu dan besi yang warnanya putih Yang diaplikasikan dengan roll Untuk lantainya disini aku pakai karpet vinyl yang tebelnya 0,5 mm Nah ini yang biasa aku pakai harganya cuma Rp50.000 Dan ini murah meriah banget udah bisa bikin suasana kamarnya jadi bagus Disini aku aplikasiinnya pakai lem Ibone Tapi buat kalian yang gak mau ngerusak lantai better pakai double tape aja karena udah bisa Terus pengaplikasian dengan lem Ibone nanti awalnya bakal gelembung tapi nanti dia bakal balik lagi Ini dia hasil jadi dari cat lemarinya aku bener-bener suka banget Terus buat kalian yang mau coba juga Jangan lupa terakhirnya dikasih coating yang warnanya clear ya karena itu penting banget Oh iya karena ACnya udah kuning banget jadi ACnya juga ikutan di spray paint pakai warna putih Terus juga di coating pakai warna clear Dan voila So far ini adalah kondisi dari kamarnya dan ini akan dipasangin di pan Oh iya kasur yang aku pakai ukurannya queen yang 160 x 200 cm Selanjutnya kita mau pasang tiang gordennya dan disini tiang gordennya aku beli di toko gorden terdekat Tiang gordennya bakalan ada dua jadi yang satunya itu untuk fitrase dan satu lagi untuk gorden utamanya Jadi ini dia tiang dari fitrase yang udah terpasang dan disini itu sebenarnya pakai kayak gantungan es gitu Tapi karena aku beli fitrase di IKEA yang langsung masuk jadi aku gak perlu cantol-cantolin lagi Selanjutnya aku mau pasang gorden utamanya Dan disini aku beli yang blackout dengan warna grey Dan ini bagus banget bahannya terus bertekstur gitu tapi lembut Untuk modelan gorden yang kayak gini yang bulat-bulat itu namanya smoke ring dan ini tiangnya langsung aja aku taruh di tempatnya Yang terakhir dari pemasangan gorden ini adalah kita pasang hook atau pengait supaya kalau dibuka itu gordennya jadi rapih Dan ini adalah overlook dari gordennya Kalian sadar gak kalau aku sering banget kombinasiin fitrase dengan gorden utamanya Aku kombinasiin fitrase karena ketika ada fitrase tuh cahaya yang masuk terdiffuse sama fitrasenya Udah gitu dia juga menghalangi nyamuk yang langsung masuk Ini adalah nakas hasil dari ngerombak laci yang panjang gitu Dijadiin dua untuk bedside table di kanan dan kiri dari kasurnya Terus kita lapisin pakai PVC interior film dari kertasif Aku suka banget sama hasil dari pelapisan ini Dan ini tuh pemasangannya mudah banget kalian bisa pasang sendiri Ini cocok banget buat ngelapisin furniture-furniture kalian yang udah lama tapi mau di make up untuk keliatan jadi lebih baru Terus ini aku pakai yang warnanya ashwood Jadi buat kalian yang mau beli ini bisa klik link di bawah Disini aku pasang cermin full body dengan ukuran 50x120 cm Di atas cerminnya ini aku mau tambahin ambalan yang kecil aja Untuk naruh barang-barang yang sering dipakai Seperti parfum atau beberapa make up Dan juga aku mau naruh diffuser juga disini Disini ayahku bikin ambalan dari sisa-sisa kayu yang udah gak kepakai Supaya pengalaman bercerminnya makin oke Makanya di atas ini aku tambahin rechargeable lamp yang kayak di tiny bathroom makeover Ini ayahku lagi buat jalur untuk kabel listrik Karena di sebelah kiri dan kanan dari kasurnya akan kita pasang bedside lamp Ini adalah jalur listrik yang udah ayahku buat untuk bedside lampnya di sebelah kiri dan kanan dari kasur Dan ini adalah hasil jadi ketika udah ditutupin dengan semen, pelamir, dan cat temboknya Terus disini awalnya ambalannya itu ada di atas tapi akhirnya aku pindah ke agak lebih bawah Kalau yang ini ayahku lagi pasang downlight untuk di ujung Supaya kita bisa pilih mau ambience light yang mana gitu Terus ini pake lampu yang udah pernah aku pake di room tour aku yang pertama Nah ini tuh ada tiga warna yaitu cool white Terus ada warm white Sama yang terakhir ada natural white Setelah itu kita lanjut pasang bedside lampnya Nah sebelum dipasang ini ayahku tandain dulu Dimana dia akan ngebur si bautnya itu Setelah dipasang bracketnya Ini ayahku lagi masang listriknya Buat kalian yang mau pakai lampu kayak gini Better tanya ke orang yang lebih ngerti ya Ini dia hasil dari bedside lamp yang udah terpasang Aku suka banget sama hasilnya karena bagus banget Sekarang saatnya kita pasang-pasang gambar yang udah aku print di frame yang aku beli di IKEA Terus ini aku mau pasang jam dinding yang desainnya juga minimalis Sesuai dengan tema kamarnya Kita lanjut ke bagian kasur Nah disini kasurnya seperti yang kalian bisa lihat Udah model lama Jadi udah gak firm lagi dan banyak pair yang keluar gitu Tapi gak ada budgetnya sehingga kita kasih aja matras diatasnya Lalu kasurnya kita pakaikan spray yang warnanya putih Serta sarung bantal gulingnya juga putih Karena kita kan mau buat kesan kamar ala hotel gitu ya kan Jadi kita butuh banget spray putih untuk melengkapi sisi beddingnya Nah ada yang spesial nih dari sarung bantal dan sarung gulingnya Disini aku pakai sarung bantal dan sarung guling dari The Ritual Dan ini tuh bahannya dari premium satin silk Aku suka banget sama sarung bantal dan gulingnya Karena bener-bener lembut banget Udah gitu kalian tau gak sih Sarung bantal dan guling dari premium satin silk ini Bisa ngurangin gesekan di muka kalian Sehingga ini cocok banget untuk yang punya acne prone skin Dan yang punya sensitive skin Selain itu kalian juga tau gak sih Kalau sarung bantal katun yang biasa kita pakai Itu bisa nyerep skincare kita loh Jadi percuma banget tuh Kalau misalkan kita pakai skincare yang mahal-mahal Tapi ternyata yang nyerep itu adalah sarung bantalnya Nah dengan sarung bantal bahan premium Satin silk ini dia gak akan nyerep skincare kalian Jadi penyerapannya bisa lebih maksimal ke muka kita Karena bahannya yang lembut banget Jadi ini tuh wrinkle free Terus kalau kalian tidur dengan sarung bantal dan sarung guling kayak gini Gak ada lagi tuh yang namanya muka bantal Untuk kalian yang aware sama rambut kalian Dengan sarung bantal dan sarung guling kayak gini Itu gak ngebuat rambut kalian tuh jadi frizzy Atau berbentuk aneh gitu Jadi rambut kalian tuh tetap terjaga Sama kalian bisa hemat waktu untuk siap-siap Oh iya kalian jangan khawatir soal warnanya Karena mereka tuh range warnanya lumayan banyak Dan gemes-gemes banget Aku udah ngebuktiin sendiri Dengan pakai sarung bantal dan sarung guling Dari premium satin silk ini Bener-bener bikin tidur kalian itu jadi lebih nyenyak Karena bahannya tuh halus banget dan adem juga Aku rekomendasiin banget kalian beli Link pembeliannya udah aku taruh di bawah ya Setelah semua sarung bantal dan gulingnya udah terpasang Langsung aja deh kita styling kasernya Aku pakai bed cover putih juga disini Dan aku coba ngikutin gimana stylingnya hotel-hotel gitu Jadi bed covernya itu digelar Terus udah gitu diselipin ke bawah kasurnya kayak gini Maaf ya ada iklan lewat Karena kucingku tuh seneng banget Ganggu-ganggu kalau misalkan kita lagi beres-beres kasur Nah ini dia yang aku maksud diselipin di bawah kasur Dan ini dilakuin di semua sisi dari kasurnya Setelah udah selesai styling kasurnya Dan disini kita styling juga ambalan yang ada di atas kasurnya Dan disini aku pakai frame Ikea yang tadi udah kita masukin gambar yang udah kuprin Terus gak lupa juga aku kasih elemen yang seger-seger gitu Supaya gak terlalu monoton Disini aku kasih monstera tiruan gitu Nah sekarang kita styling nakasnya Disisi kanan ini aku taruh tempat tisu Dan disisi kirinya aku taruh frame foto yang aku beli di Ikea Dan kuisi sama foto keluarga Udah gitu aku juga nambahin kesan yang seger-seger lagi Disini aku tambahin tanaman kecil tiruan Disamping nakasnya aku tambahin timbangan digital Tapi ini opsional aja sih Lanjut kita styling ambalan di atas cermin Dan disini aku kasih diffuser Terus aku tambahin tanaman kecil tiruan Terus juga aku kasih keranjang kecil serba guna Disamping pintu kamar mandi ini ada gantungan tambahan Untuk menggantung handuk muka Udah gitu juga untuk masker-masker yang masih bisa dipakai Terus dibelakang pintu itu juga ada gantungan baju Ini adalah lampu-lampuan yang terakhir Jadi ini aku nemu di Shopee Ada motion sensor lamp Nah disini tuh jadi lampunya ngebaca sensor gerak Jadi kalau ada yang gerak di ruangan gelap Dia akan nyala secara otomatis Terima kasih telah menonton! 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 Dan aku juga senang banget sama make over kali ini Karena aku bisa ngasih sedikit vibes dari hotel ke kamar dari orang tua aku Terima kasih banyak buat temen-temen Yang udah nontonin ini Sampai habis Aku bener-bener appreciate banget Dan buat kalian yang suka konten-konten aku Jangan lupa like, comment And subscribe, bye